Sesuai jadwal Borneo FC, skuad asuhan Andre Gaspar masih harus melakoni enam laga terakhir sebelum putaran pertama Liga 1 ditutup. Borneo FC masih berjumpa dengan sejumlah tim besar, seperti Persija Jakarta, Bali United dan PSM Makassar. Jika Liga 1 2022 tidak alami penundaan, Borneo FC sudah berhadapan dengan Persija Jakarta di pekan ke-12 8 per 10. Lalu, di pekan ke-13 Borneo FC bertandang ke markas PSIS Semarang, 14 per 10. Setelah laga tersebut, Borneo FC dijadwalkan kembali ke Stadion Segiri Samarinda untuk menghadapi PSS Leman di pekan ke-14 Liga 1 22 per 10. Sementara lawan Borneo FC lainnya di sisa putaran pertama Liga 1 2022, di antaranya Bali United pekan 15 RANS Nusantara pekan 16 dan PSM Makassar pekan 17. Hingga pekan ke-11, Borneo FC menjadi pemuncak klasemen Liga 1 dengan raihan 23 poin dari 7 kali kemenangan, 2 kali seri dan 2 kali menderita kekalahan. Poin tersebut sama dengan Madura United yang berada di keringkat kedua, hanya saja pesut etam unggul selisih gol dari Laskar Sape Krab. Sebagaimana diketahui, peristiwa memilukan terjadi pada pekan ke-11 BRI Liga 1 2022 per 2023. Tepatnya pada pertandingan yang mempertemukan arema FCVS Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Sabtu 01.10. Usai pertandingan, terjadi keributan masal. Sejumlah fasilitas yang ada di dalam stadion mengalami kerusakan parah. Hingga selasa, 11.10, terdapat 132 korban meninggal akibat tragedi Kanjuruhan. Terkait hal itu, PT Liga Indonesia Baru, LIB, menggelar Managers Meeting bersama para kontestan BRI Liga 1 2022 per 2023 pada Sabtu, 8.10, sore WIB. Agenda tersebut membahas perihal kelanjutan kompetisi BRI Liga 1 2022 per 2023 usai tragedi di Stadion Kanjuruhan. Hadir pada agenda Managers Meeting yang diadakan secara virtual tersebut jajaran komisaris LIB yakni Jumi Rahman, komisaris utama LIB, Ferry Paulus, komisaris LIB, Munafri Arifuddin, komisaris LIB, dan Andogo Wiradi, komisaris LIB. Sementara itu hadir juga jajaran direksi LIB diantaranya Ahmad Hadiang Likita, Direktur Utama LIB, Sujarno, Direktur Operasional LIB, dan Antoni Chandra Kartawiria, Direktur Keuangan LIB. Tidak ada klub yang absen pada agenda Managers Meeting kali ini. Direktur Operasional LIB, Sujarno mengatakan agenda Managers Meeting bersama 18 klub Liga 1 menghasilkan beberapa kesimpulan. Ia menyebutkan, bahwa pihaknya saat ini tengah menunggu arahan dari otoritas pemerintah perihal kelanjutan kompetisi BRI Liga 1 2022-2023. Di samping itu, pihaknya juga akan mengabarkan segala perkembangan terbaru kepada para kontestan setiap harinya. Segala informasi ini tentunya dibutuhkan oleh setiap klub untuk menyiapkan program dan perencanaan yang dibutuhkan jika nantinya kompetisi dilanjutkan kembali.